Hai akhirnya Loli lahiran juga guys tuh udah muncul anaknya satu nih ya satu ekor tuh Assalamualaikum cat lover balik lagi bersama gue aloi channel TV channelnya dunia kucing Nah untuk yang baru aja bergabung atau menemukan channel gua ini yuk silahkan dilus-lus tombol merahnya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru di aloi channel TV terima kasih guys Oke guys di video kali ini gua akan membahas ciri-ciri kucing yang akan melahirkan ya Nah mungkin untuk sebagian ketoper belum ada yang tahu ya apa ciri-cirinya dan berapa lama sih masa kucing itu hamil jadi guys maca masa kucing hamil ini berlangsung selama 60 hari ya dan itu pun terhitung sejak pertama atau pada saat si kucing melakukan pembuahnya atau perkawinan Oke guys untuk ciri yang pertama itu si kucing biasanya mondar-mandir ya bolak-balik untuk mencari tempat yang sepi dan aman Nah jika kalian menemukan pelaku kucing seperti itu alangkah baiknya kalian memberikan tempat yang nyaman ya agar bisa digunakan untuk melahirkan ya seperti yang gue lakukan sekarang ini ya kucing gue ini kayaknya udah mau ngelahir ini si Loli nah gue akan menyediakan tempat ya semacam kardus lah atau tempat kotak yang sepi dan dari jangkauan manusia dan kucing-kucing lainnya ya nah untuk ciri yang kedua si kucing sering tidur guys biasanya nih tanda-tanda seperti ini dilakukan agar kucing-kucing jantan tidak mengganggu ataupun membawa lari anak yang baru dia lahirkan ya lanjut untuk ciri-ciri yang keempat yalah si kucing-kucing jantan tidak mengganggu ataupun membawa lari anak yang baru dia lahirkan ya si kucing sering menjilati tubuhnya guys nah hal ini dilakukan agar nanti keluarnya hormon yang dapat mempermudah dia proses lahiran ya itulah ciri yang keempatnya ya dan untuk yang kelima kontraksi si kucing mulai terlihat ya guys pada saat akan melahirkan si kucing akan mengalami kontraksi yang begitu hebat guys atau gerakan rahim yang mendorong bayinya agar bisa keluar dan ini tuh dibarengin dengan keluarnya cairan atau darah kental ya pada rahimnya si kucing ini loli-loli kenapa nyari tempat melahiran ya loli ya hei loli-loli melahiran hei hei tuh udah gede banget guys perutnya udah disini aja ya tempatnya ya loli ya buat lahirannya nah guys ini tuh gua lagi nungguin si loli lahiran ya soalnya nih udah ada tanda-tandanya ya si loli buat lahiran kita tunggu aja guys lahirannya tanda-tanda mau lahirannya kayak gini nih kucing nih ngeong-ngeong halus kemana pun kita ikut ikutin bayi kembali akhirnya loli lahiran juga guys tuh udah muncul anaknya satu nih ya satu ekor tuh loli yang sabar ya loli ya biar kuat ya baru satu guys coba nih nanti kita tunggu lagi ya anaknya ada berapa biji kita tunggu aja ini sepertinya warna hitam nih joli punya anak lagi alhamdulillah loli udah lahir lagi nih loli lahiran lagi ya anaknya ya baru satu nih keluar nih lahirnya di workshop mudah-mudahan workshopnya dapat berkah dilahirin sama kucing amin a few moments later Alhamdulillah ya guys ini anaknya ada tiga ekor nih yang warna hitam kuning sama belang sih kayaknya nih tuh yang ini belang nih oke Alhamdulillah ya guys Terima kasih guys yang udah nonton video ini semoga kalian sehat selalu berkah selalu jangan lupa subscribe like and comment ya serta bagikan video ini ke temen-temen atau saudara-saudara kalian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati